Pemeriksa dan untuk mengetahui perkembangan kasus mutilasi terhadap Balita di Cengkareng, Jakarta Barat, kita bergabung dengan reporter Retno Ayu yang berada di Mapolda, Metro Jaya. Retno, bagaimana hasil penyelidikan polisi hingga saat ini? Ya, Lofi, setidaknya sudah ada lima orang saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan seorang bocah satu tahun yang dimutilasi oleh ibu kandungnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu lalu. Dan memang lima orang saksi ini terdiri dari warga sekitar termasuk ketua RT yang saat kejadian berada di lokasi. Dan memang keterangan sementara dari para saksi diketahui memang tidak pernah terlihat atau terdengar adanya keributan di kediaman pelaku maupun suami. Jadi untuk kemungkinan adanya permasalahan keluarga memang tidak ditemukan hal tersebut. Dan memang hingga saat ini pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati guna menjalani perawatan termasuk tes dari gangguan jiwa. Dan sementara dari tes kelahiran jiwa terdapat memang adanya depresi pada pelaku atau gangguan jiwa di mana saat ini pelaku cenderung apendiam begitu dan sempat mengatakan bahwa dirinya tidak merasa telah membunuh anaknya sendiri. Dan hingga saat ini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan. Dan sementara itu untuk suami pelaku yang merupakan anggota provos Polda Metro Jaya juga belum dimintai keterangan sebagai saksi karena memang masih dalam suasana berduka. Dan menurut pihak kemungkinan polposian nantinya juga masih akan terus dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ini sendiri terkait gangguan jiwa yang memang dialaminya. Dan memang kalau fix atau benar ditemukan adanya gangguan jiwa terhadap pelaku, pelaku bisa dikenakan pasal 44 KUHP di mana pelaku bisa dibebaskan karena adanya gangguan jiwa pada dirinya. Sementara itu mendapat saya laporkan langsung dari Provinsi Metro Jaya, Lofi, kembali ke Anda. Saya Rathno Ayu melaporkan langsung dari Kareng, Jakarta Barat.